Halo semuanya, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan awal manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan atau food catering bersama saya Denny Hari ini kita akan bahas mengenai lesen kedua kita tentang materi, sejarah, dan SBM patent kita pada hari ini Dan pada masa itu kita sudah mengenal bahwa sudah memberikan gambaran umum mengenai manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan hingga perundagian dan juga gambaran singkat mengenai kebudayaan bahson kebudayaan dongson dan juga kebudayaan kebudayaan sahin Jadi bagaimana kebudayaan pada masa manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan? Mari kita saksikan bersama-sama Kebudayaan pada masa food catering atau misalnya kita katakan adalah sistem berburu dan mengumpulkan makanan ini terlalu langsung pada masa Pleistocene Pleistocene ini adalah satu kebudayaan atau mungkin pada masa di mana sudah munculnya manusia-manusia manusia-manusia purba atau mungkin PT. Kantropus atau juga disebut dengan manusia kera Masa ini berlangsung pada masa 600 ribu tahun yang lalu hingga 2 juta tahun yang lalu yang membentuk bagaimana manusia modern atau homo sapien inilah menjadi awal dari kehidupan manusia purba dengan ciri-cirinya adalah manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan dan dipastikan dari penelitian para ahli dipastikan bahwa 90% dalam waktu hidupnya hanya masa untuk berburu dan mengumpulkan makanan saja jadi artinya adalah hutan sebagai salah satu sumber kehidupan dan mereka juga sangat tergantung pada alam dan pada masa ini pastinya dibentuk pada masa prasejarah atau mungkin nirleka jadi kesimpulannya adalah pada masa ini dimuncul pada masa awal dari Pleistocene yaitu adalah dimunculan dari yang namanya manusia purba yang kemudian berlangsungan 100 ribu hingga 2 juta tahun yang lalu dan sangat bergantung kepada alam dan masihnya pada masa prasejarah atau mungkin nirleka yaitu adalah mereka belum mengenal, belum mengenal tulisan dan aspek yang akan dibahas pada masa ini adalah beberapa berbagai hal yaitu adalah sosial budaya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan sistem ekonomi, penggunaan teknologi, sistem kepercayaan dan juga jenis-jenis manusia purba pada masa berburu dan bukan makanan seperti apakah kehidupan sosial dan interaksinya pada masa itu? bagaimana sistem ekonominya? bagaimana penggunaan teknologi? dan bagaimana sistem kepercayaan pada masa manusia purba dan juga jenis-jenis manusia purba pada masa berburu dan bukan makanan mari kita saksikan bersama-sama di dalam aspek sosial dan budaya ini tidak lepas dari yang namanya berbagai hal yaitu adalah mereka pada masa itu masih mengembara artinya adalah mereka mencari satu tempat-tempat tertentu apakah alam itu memberikan makanan atau tidak atau mungkin binatang burun atau mungkin umbi-umbi yang akhirnya bisa disantap atau mungkin dimakan hingga pada masa itu mereka sering mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain dan yang kedua adalah mereka membuat persinggahan di dekat sungai mengapa di dekat sungai? karena mereka bisa menangkap ikan yaitu lebih dekat dengan yang namanya lebih dekat dengan yang namanya makanan dan yang ketiga adalah sangat bergantung pada alam ini sudah pasti yakni bahwa pada masa itu sudah lepas dari yang namanya ketersediaan alam untuk akhirnya mendapatkan binatang-binatang burun dan juga tubuh tumbuhan yang bisa mereka makan dan yang keempat adalah berkelompok dari 10 hingga 15 orang yaitu adalah pada masa itu dari 10 hingga 15 orang itu mereka dikumpulkan dan akhirnya mereka berkelompok supaya apa? supaya mereka bisa berburu-ber bersama-sama mereka mendapatkan binatang yang lebih besar dan akhirnya mereka membutuhkan orang yang membutuhkan orang yang banyak pula sehingga dengan demikian mereka berkelompok yang intinya adalah pada masa sosial budaya pada masa berburu dan mulai makan atau food gathering itu lebih dekat dengan yang namanya pada masa itu lebih kecil kelompoknya atau mungkin 10 hingga 15 orang dan juga pada masa itu laki-laki berperan untuk berburu dan mukaan makanan sudah ada pembagian tugas yaitu adalah antara kaum laki-laki dan untuk perempuan itu juga yaitu adalah berburu dan mukaan makanan dan juga perempuan adalah mengurus anak dan juga mereka mereka akhirnya bisa mengemas yang namanya mengemas dari atau mungkin menyebelih dan juga menguliti binatang buruan yang akhirnya bisa disantap seperti inilah aspek dari sosial dan budaya pada masa manusia di food gathering di dalam aspek ekonomi ini tidak lepas dari yang namanya berbagai hal mereka itu berburu dengan yang namanya tombak dan juga jarat binatang hutan lebih baik dari alam terbuka mereka sudah mampu pada masa berburu dan mukaan makanan mereka sudah bisa mencari ikan dan biota air dan sungguh juga mengambil umbi-umbian ketiga adalah mereka sudah bisa mendapatkan atau berburu di tempat yang tidak selalu ada mereka akhirnya karena kadang ini pada masa manusia perubah di masa berburu dan mukaan makanan di tingkat lanjut mereka sudah bisa menanam di ladang agar dapat menyediakan makanannya karena kadang-kadang alam sudah tidak ada lagi yang namanya binatang buruan mereka akhirnya menanam di ladang agar menyediakan makanannya tetapi dengan cara dengan cara bersucuk tanam yang sederhana yaitu dinamakan dengan teknik slash and burn teknik slash and burn ini adalah teknik penanaman sederhana yakni menanam umbi-umbian keladi yang kemudian akhirnya setelah dipanen mereka meninggalkan lahan tersebut seperti misalnya di satu tempat mereka akhirnya menanam satu keladi atau mungkin tanaman-tanaman lain yang akhirnya setelah sudah panen mereka meninggalkan tempat yang sudah dipanen tersebut dan hingga seterusnya mereka mencari tanah-tanah yang gembur dan juga subur kalau misalnya sudah tidak subur lagi mereka sudah mencari tempat yang lain ini yang disebut dengan aspek ekonomi pada masa food catch rate di dalam penggunaan teknologi ini tidak lepas dari yang namanya penggunaan dari berburu dan bagaimana mereka bisa untuk bisa memproduksi kayu dan juga di binatang itu sendiri apa-apa saja yang menjadi bagian-bagian di dalamnya itu adalah alat tulang itu adalah di mana mereka mendapatkan binatang burung dan tulang itu akhirnya dijadikan senjata sebagai pisau dan juga mata tombak yang kedua adalah mereka sudah mengenal yang namanya kapak genggam yakni kapak itu tidak bertangke yang seperti kita kenal itu adalah tangke kayu mereka cuma memakai kepalanya saja yang berfungsi sebagai menguliti binatang burung dan menggali umbi-umbian yang bisa mereka santap dan yang ketiga adalah dan yang ketiga adalah flex itu adalah batu pecahan atau pembuatan kapak genggam itu misalnya setelah mereka mendapatkan batu untuk jadi kapak genggam serpian-serpian itu mereka gunakan sebagai mengupas umbi dan juga ujung tombak jadi serpian-serpian itu dinamakan dengan flex pada masa itu yang akhirnya untuk bertujuan untuk mengumpas ubi dan juga tombak untuk dijadikan tombak dan juga dijadikan untuk mengupas umbi dan keempat adalah kapak perimbas yaitu untuk merimbas kayu dan juga bambu serta tulangnya itu adalah bagaimana mereka akhirnya bisa bisa membuat kayu dan juga bambu itu dan juga tulang itu menjadi lebih kecil ini disebut dengan kapak perimbas dan yang kelima adalah kapak penetak yaitu untuk membelah pohon, kayu, dan bambu supaya apa? supaya mereka bisa membakar dan juga menciptakan api dan pada masa itu juga ada pahat genggam yaitu untuk menggemburkan tanah dan juga mencari umbi-umbian pahat genggam ini adalah untuk menggemburkan tanah dan juga mencari umbi-umbian dan selanjutnya adalah mereka sudah melakukan yang namanya penemuan api tetapi pada masa itu manusia purba itu adalah food gathering di masa tahap-tahap lanjut waktu itu ada manusia purba pada masa berburu-buru makanan dan juga manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan di tahap-tahap lanjut untuk inilah pada masa itu penemuan api ini terjadi pada masa manusia purba di tingkat-tingkat lanjut sistem kepercayaan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan kadang-kadang mereka menyadari bahwa pada masa itu mereka sudah mengerti manusia purba itu kadang-kadang dilanda kesialan atau mungkin dilanda yang namanya satu kesusahan seperti gagal panen atau mungkin tidak binatang buru-buru maka mereka maka mereka mendapatkan satu satu keamanan agar mereka bisa mendapatkan yang namanya satu kekuatan di luar dari pikiran mereka hingga demikian mereka mengenal yang namanya adanya misalnya roh-roh nenek moyang mereka yang akhirnya mereka bisa menaungi mereka atau melindungi mereka dan memberikan yang namanya salah satu keajeban dan juga satu hal yang mulus di dalamnya seperti ini yang terjadi pada masa itu yaitu sudah adanya naluri manusia purba akan ada kekuatan di luar dari kendak manusia menjadi ciri-ciri kepercayaan pada masa itu dan yang kedua adalah mereka sudah menganggap orang yang sudah mati hidup bersama ya hidup bersama yang hidup artinya dari kata gentayangan itu sendiri itu sudah ada pada masa manusia purba di masa berburu dan bukan makanan yang menganggap bahwa orang-orang yang sudah mati itu akhirnya menyertai keluarganya dan juga kelompok-kelompoknya dan yang ketiga adalah ditemukan yang lukisan-lukisan yaitu menceritakan spiritualitas yakni adalah adanya gambar kadal yang mereka percayai sebagai salah satu kejamaan roh-roh nenek nenek moyang mereka dan juga perahu sebagai kendaraannya mereka sudah menciptakan imajinasi atau mungkin salah satu penglihatan katanya yang mengatakan bahwa nenek moyang mereka adalah bentuk kadal dan juga adanya perahu dan kepercayaan ini diperkirakan pada masa tahap lanjut artinya adalah dari tahapan kepercayaan ini mereka sudah mengenal yang namanya kepercayaan sejak ada namanya manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan di tahap-tahap lanjut jenis-jenis manusia purba yang kita bahas ini adalah contoh-contohnya adalah pitekantropus erectus yakni artinya adalah manusia kera jadi dari kata antropus itu adalah manusia pitek itu adalah kera dan erectus itu adalah tega jadi artinya adalah manusia purba manusia kera yang berjalan berjalan tega yang kedua adalah homo wajakensis yaitu adalah homo itu adalah manusia wajakensis itu adalah dari di wilayah yaitu mungkin di sekitar wajak yaitu adalah manusia dari wajak dan yang ketiga adalah pitekantropus paleojavanicus artinya adalah pitek itu adalah manusia kera antropus itu adalah manusia paleo itu adalah tua dan java yaitu adalah manusia purba yang sudah tua yang seperti seperti kera seperti ini yang terjadi atau mungkin jenis-jenis manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan akhir kata ini menjadi bagian di dalam kursai hari ini mohon mahu jika ada kesalahan kata terima kasih banyak dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati